Ustadz, apa boleh urunan korban satu kambing untuk lima orang? Urunan korban ini sapi, satu sapi untuk tujuh orang. Ini satu kambing untuk lima orang atau untuk tiga orang? Coro Surabaya ini gak gablek, gak usah kagetan pulang, tapi ini bukan begitu ya, jawab yang benar. Boleh, urunannya boleh, tapi harus diatasnamakan satu orang. Karena gak bisa tuku wadus, sendirian ngajak, ayo tuku wadus yuk, urunan korban. Iya, waktu akan diatasnamakan siapa? Satu orang atau satu keluarga? Misal, saya, Mas Khalid, sebabah hampir, urunan. Keras urunan. Ong telur, karena kambing itu harinya tiga juta misalnya, satu jutaan. Tapi waktu akan nyembeli, gak boleh atas nama tiga orang. Harus atas, siapa? Ya, untuk pesat sejarah, satu. Nah, saya boleh mengatasnamakan untuk keluarga saya. Nah, kok enak? Ya, bukan soal enak, gak enak, orang dicak urunan gelem kok ya. Penjalan tetap dapat pahalanya, pahala urunan itu. Tapi atasnamanya tidak, karena satu kambing hanya untuk satu orang, kalau dia kepala keluarga boleh untuk satu, atas nama keluarganya. Bukan keluarganya Mas Khalid juga bukan keluarganya Pak Habib, ya, keluarganya saya. Mungkin untuk tahun yang akan datang, urunan lagi untuk Mas Khalid. Tahun yang akan datang, urunan lagi untuk Pak Habib misalnya begitu. Tapi intinya, satu kambing itu nilainya hanya untuk satu orang, atau satu orang atas nama seluruh keluarga. Perkorotuku ini urunan Masjid Al-Qadar misalnya. Ini saya gak gablek ya aku misalnya, saya mau korban dan duit duit. Ayo urunan, 10 hewan misalnya. Kan ngejak berapa? Ngejak berapa? 10 hewan, ngejak wong, telung. 300 ya? 3 juta. Mungkin kan kira-kira saat mencetit tak jauh urunan. Tunggu kambing, satu. Bayar 10 hewan, 10 hewan. Tapi waktunya benar atas nama saya saja. Seperti sekolah itu ya. Sekolah urunan korban itu, itu supaya sah menjadi korban di atas nama kan satu orang. Perkorong baginya terserah ya. Tapi biasanya kan, enggak. Seperti korban sedekah. Menurut saya kok kurang nyaman ya. era atau di hari-hari raya korban, maka menyembelih binatang itu harus dalam rangka korban. Supaya dalam rangka korban ketentuan ya itu tadi. Kalau kambing satu orang, kalau lembu tujuh orang. Nah sekolah itu kan urunan sesuai banyak. Ya sudah di atas nama kan siapa? Toh podo disembelih dan podo bagian di dumi. Dibaginya sama dapat bagian. Jadi supaya satu sisi ada kebersamaannya, sisi lain ada keringanannya, tapi memang harus ada kelapangan dada untuk mengikhlaskan tidak disebut namanya waktu nyembelih. Itu saja. Kalau kebahagiannya tetap dapat bagian. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.